selamat berjumpa lagi saudara kali ini saya ajak anda untuk meriset lengkap motor injeksi honda ini saya melanjutkan atau memperjelas dari video saya kemarin mungkin ada yang kurang paham karena saya tidak menunjukkan di lampu milnya langsung saya tunjukkan dengan kata-kata aja di bagian sini dan EUT nya terus terang ini karena sudah saya riset ini tidak ada kode kerusahaan riset itu ada beberapa macam yaitu riset ECU atau ECM terus riset TP dan riset mode jika 3 kali riset itu kita lakukan pasti kendaraan anda kembali seperti semula tarikan enteng berbet hilang, ngempos hilang nelap di awal atau di akhir hilang itu dipastikan dengan catatan semuanya sudah bersih seperti throttle body, filter-filternya itu juga berpengaruh terutama juga busi dan cok busi itu terkadang ada yang berkarat itu aja bisa berbet setelah tutupnya kita buka di bautnya sini kita congkel dengan obeng terus ini kita lepas DLC nya ini nah ini DLC nya ada penguncinya ini ada ini penguncinya ini ini kita congkel ke atas dan kita tarik begitu saja nah sudah yang kita jumper warna coklat dan hijau atau dengan tanda ini ini ada kancingan benjolan ini nah benjolan pasti di sebelah kiri tempatnya nah kan hijau dan coklat untuk menjumper Anda bisa menggunakan ini saya menggunakan tembaga atau kawat klip atau kabel terserah Anda mana yang Anda punyain kalau dengan ini kita akan menarik semuanya dan tidak tidak seribat seperti kabel kalau kabel harus kita tarik salah satu karena dia lentur kalau kita tarik semua kita akan telat untuk memasangnya kembali nah pertama saya tunjukkan reset ECU atau ECM posisi kontak off kita jumper dua ini hijau dan coklat atau dengan tanda seperti yang saya bilang tadi awal tadi ada di sebelah kiri pasti itu terus kita on kan tiga detik kita cabut tiga detik kita pasang langsung aja saya kit ke bawah karena tidak ada yang megang kameranya nanti saya kesulitan kita on kan kontaknya on satu dua tiga cabut satu dua tiga pasang nah kita coba disini pasti nyala terus itu bertanda reset Anda berhasil dan di ECU atau ECM tidak ada kode permasalahan setelah kita matikan kita sekarang melakukan reset tp untuk honda beat karena tidak ada colonnya reset tp nya ada disini ada di blok disini di bawah blok lain dengan vario yang ada apa itu air colonnya itu ada di sebelah kanan sana nah ini tempatnya nah ini kita cabut kita tekan atasnya sampai terbuka terus kita tarik nah sudah tertarik nah disini kita campur dengan apa-apa tadi terserah saya menggunakan tembaga ini atau Anda menggunakan klip atau kabel juga gak apa-apa maaf ya sendirian ini saya tahan dengan kaki saya nah posisi kontak off nah sekarang saya akan meluju ke kontak ini nanti 1 2 3 kita cabut terus ke depan di mil dia akan berubah lebih cepat ingat ya ini jangan sampai nempel ke bodi karena ini menggunakan apa ini tembaga saya ini tapi walaupun gitu ini masih dilapisin dengan kawal email ini kalau yang tidak dilapisin ini dia warnanya sudah kuning saya kikir kuning kemerahan nah terus kita ke speedonya kita kontak hitungan ketiga kita matikan kita kontak nah 1 2 3 kita cabut maka kedipnya dia akan lebih cepat dan seterusnya dia akan lebih cepat begini kalau berkedip cepat terus tiba-tiba ada kedepan yang lebih panjang itu berarti bermasalah riset Anda tidak berhasil nah sudah stabilkan cepat terus kita matikan terus kita pasang kembali soket soket eut nya sekarang tinggal satu mode satu nah di indonesia kebanyakan menggunakan mode satu standar dari dealer jadi jangan berpikir mode 2 mode 3 atau berapa pokoknya standarnya mode 1 untuk mode 1 kita apa itu ini kita gas mentok terus kita kontak ada 3 kedipan lalu kita tutup dan berkedip terus di akhir kedipan dia akan kedip satu panjang gitu gitu coba kita kontak ya kita gas dulu maaf saya ini sendirian nah kita tahan dengan kaki aja kita kontak nah tunggu sampai kedip tiga kali satu dua tiga lepas nah kita tunggu kedipan di akhir nah nah kan satu nah dan seterusnya begitu ini tandanya riset Anda berhasil terus kita matikan kontak dan kita cabut jumper di dlc nya terus coba kita nyalakan ini dipastikan semuanya berhasil karena sesuai dengan aturan dengan nah nah sudah tidak ada kan nah putarannya juga seperti standarnya cepat agak lama terus dia standarnya kan ada yang cepatnya cuma sebentar terus standar nah ini dipastikan sudah normal ini tarikan kempos lemot kempos di awal seperti nelat bensin di awal dan di akhir di tengah tengah itu dengan riset seperti ini insyaawah dia akan hilang nah sudah enteng seperti sedia kalah seperti standarnya sudah selesai kita matikan kita pasang kembali tutup dlc nya bisa kita sesuai aturan ini bisa benjolannya ada di atas maksudnya benjolan nah ini bisa dibawa terserah anda pokoknya waktu ngeriset tadi warna hijau dan coklat kalau tidak gitu dari kunci sini sebelah kiri kita pasang kembali pastikan sini sini bersih tidak ada debu biar tidak biar tutupnya bisa sempurna nah sudah selesai sekian dari saya semoga bermanfaat untuk anda bila ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih